Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Jangan pikir, apakah kamu punya roh yun? Apakah kamu punya penuh? Ini ada beberapa taftir diterangkan di sini. Ini karena pengeran ya. Yuna di munacin yaum al-Qiyamah. Ini di taftir dosa ini. Yang semua ulama bilang, apa termasuk ahsanut sasab. Alay sa'ad lan min robhikum alladhi kholakakum. Summa suwarakum. Summa rozakakum. Summa tawallaytum huyrob. Ayy waliyakulla abdin minkum matawal. Allah itu sangat demokratis, sangat modern, sangat rasional. Bukankah adil? Saya ini Tuhan, kata Allah. Saya ini Tuhan. Yang bikin kamu, yang bikin rezeki kamu, yang bikin langit. Ini semuanya dari saya. Kemudian kamu menuhankan selain saya. Bukankah adil yang kamu tuhankan, ya kamu ikuti. Kamu tidak menuhankan saya, jangan ikut saya. Ikut yang kamu tuhankan. Terus mereka jawab, wah itu adil. Kalau kita ikut seseorang, ya ngikuti itu. Akhirnya terus bayakulu, nah balang, ya kuti. Emang adilnya gitu, fairnya gitu. Soalnya, fayumat salulikulikau min alihaduhum alatikauan yakbibunah. Fayat tabiunaha turturihihum anna. Kemudian, karena itu pertanyaannya Allah kan adil kan, kalau semua orang ngikuti yang diidolakan. Ya mana tukul launazim. Nah kamu kata Allah, zaman kamu dirinya enggak pernah ngedolakan gak ya? Gak tahu. Ya sudah, kamu ngedolakan uang, ya ikut uang. Ngedolakan bangkat, ya buat bangkat. Ya sudah, ikut saja. Bapak. Udah. Akhirnya cukup. Jadi, pokok secara ngedikan ditanya dulu. Alih saat Tuhan. Merob dikit. Bukankah adil? Sayang Tuhan, kemudian menciptakan kamu. Tapi kamu enggak menuhankan saya. Berarti saya adalah enggak idola kamu, enggak panutan kamu. Ya kamu harus ngikuti yang kamu panuti. yang kamu idolakan. Mereka aja. Pihak, corok, pengen antar kok. Mungkin harus begitu memang. Ya wos, gak jalan taku. Barat kan kayak gini. Kono. Terus akhirnya. Ini gitu. Ketika itu, ketika itu, intinya, nanti tes-tes-tesannya Allah itu adalah sujud. Misalnya, Mbah, kita harus pernah sujud sekarang. Elas itu dua. Ada ikhlas omongannya orang sujudi, untuk ngelantur. Karena berlebihan kan, enggak mungkin. Nah, cara fatuh bari itu dipritik. Orang sujud itu, sudah lah ikut rosu. Orang sujud itu, mengerti kan sujud itu adalah pembanding. Ya ulang lagi, sujud itu, jadi enggak perlu syarat berlebihan. Ketika orang sujud lima kudin, itu namanya juga sujud lima kudin. Ya sudah. Kita muni sajadah wajilillah, dikholakau, namanya sujud lillah. Nak caro bamun. Soal cara omongannya yang sufi, uang daftar wali. Itu himmah wafidah, haman wafidah, pikiran air apelengahan, kokus, ini-ini. Ternyata ini diprakteknya udah keturun. Cuman terlihat. Ya sebetulnya kan sederhana. Lu pulang nanti mau coba fatuh bari. Lu buatan, aku hormat banget, Pak Habib Mustafa Ali. Dia ngomong, jujur. Biasanya kalau ngaji ini, nak taruh badan, ini basa-basi. Tak cerita fatuh bari. Mangkau lelai lelawas, dafalal. Sebagian orang, mukhlison biha, pol. Ini nak caro fatuh bari. Ketika kamu tidak dipaksa oleh pedang, dan tidak takut dibunuh, dan kamu tetap melapatkan la ilah ilwa. Itu jenis mukhlison biha, pol. Beda dengan orang munafik zaman itu ngomong la ilah ilwa karena takut dibunuh. Wang Islam kan no, ratah lilan, nurah nopopo, ya. Bahasolat ya. Jadi orang perlu ikhlas yang kaya jenis, kaya nung sufi, kan no, maksudnya. Cunggu, syaratir ruwati, rakar ruwan, orang sangunik, itu kan orang awam. Lapa melong sufi? Awam ya awam, kan. Iya kan, sudah kan. Iman al-a'rob, kan dawein nabi kan. Allahumma imanan, ka imanil, a'rob. Sudah kadang kita diturunkan al-a'rob. Pokoknya, kenapa ke la ilwah? Pokoknya ngomong la ilah ilwah. Kenapa? Ya orang kenapa? Itu yang gak disadari orang-orang sufi. Ahli hadis itu kesepakatan mukhlison biha kolcu, maknanya tidak takut pedang, tidak takut kotlu. Itu sudah cukup mempertegas itu ikhlas. malah potensi masalah nak ikan mimpin tahlil, si ngongkor mong sufi. Potensi loh, tapi soalnya kita tetap ikhlas di soal. Lain keseringan kan ikhlas. Sekarang ini gue ya tidak maksudnya. Soalat, ikhlas itu. Ini yang kekandian. Kang paling kuiswi muka isim santrimu. Nak kuisitan cedilu isim. Pertama isim. Kuiswe lalui. Lapas lalui ku. Ikhlas. Pertama ngono, Kang. Kuiswe. Lapas lalui ku. Ikhlas. Iya kan. Suka ilang popo. Makam ebillah walillah. Tabal ini. Jadi sebenarnya ikhlas penjelasannya. Ada. Bandingannya ada manteng kuala ilwa karena kaufal sef. Kaufal sef, kaufal kotli. Ketikaan dah. Coba yang masa kamu nilai ilwa kok. Bukan dah. Ya itu jenengnya. Kedua, dipaksa oleh hukum wajib akhuri. Itu juga berarti. Nak korepatu itu. Kita secara akal memang tidak pernah menemukan kekuatan di atas Tuhan. Misalnya kita anifati Allah. Ketika tidak ada kekuatan di luar. Allah ikhlas kita hanya kepada. Itu ya ikhlas. Karena itu tidak ada pilihan. Itu jeneng iltidah dan akhuri. Sudah dia, sudah final. Kata al-Mu'tafi itu wajib akhuri. Itu juga sudah. Makanya itu ikhlas ini juga. Yang Nyungjawu tidak bisa dibacalkan oleh Wain Jana, Wain Sarokoh. Karena ini juga. Makanya ada juga. Pas malam itu. Wakan jadi kata teman bukhori malam itu. Junggu yang mustajab. Yang termasuk dikuti banyak syurrah sulh hadis. Para penyarakat itu. Junggu ini. Tentu ngawur tapi. Tapi justru aku keramat. Gusti nge-terkis. Tentu ngawur. Oleh yang awang jadap boleh. Kita kutu-jadap. Jadap boleh. Nah, jadap berapa. Oleh yang menik. Apa itu? Gusti jeneng rak perso. Ketika asoi nge-terkis anjahlin. Wa atok nagaan ilmin. Kalau saya tahu engkau Tuhan itu ilmiah. Engkau tahu betul cara ilmiah engkau itu juga. Atok nagaan ilmin. Tapi wa asoi nagaan jahlin. Masa Gusti jeneng jahlin berpada ilmin. Jadi jeneng jahlin yang pun catat itu. Luar penting. Tapi nak kutu atok nagaan ilmin. Itu ilmiah betul. Ketika saya toat pada engkau. Memang saya harus toat sama engkau. Dan ini ayatnya itu ya. Tadunani liat pura bila wa usirikabi mahali salibi ilmun. Lu sirik itu gak ilmiah. Makanya ketika saya bertauk itu ilmiah sekali. Lepas kutu salah. Menung soal ya, Gusti. Tapi atok nagaan ilmin. Wa asoi nagaan jahlin. Masa jahlin di musahna. Yang perlu dicatat itu yang ilmiah. Gusti jahlin-jahlin. Bo. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Tahu apa ya? Dan yang saya senang dari hadis ini adalah Allah itu bikin pertanyaan. Bukti Allah itu. Kita yang menekuni Quran kan mesti. Barang yang karuan saja mesti bertanya. Sebab kamu berpendam. Kalau saya ada Tuhan, kata Allah. Aruni madakolakun. Kalau saya ada Tuhan, lalu tunjukkan. Selain saya itu siapa yang bisa? Saya ada khul puah, fa'aruni madakolakolakul ladina. Mungkin. Allah yang dikana. Kul aro'aitum madakun amin dunilah. Aruni madakolakun. Kalau saya ada Tuhan, gak apa-apa, kata Allah. Saya tunjukkan. Kekuatan mana sih? Bukankah adil. Saya yang Tuhan, yang gawe kue, gini-gini. Summa tawal leitum khairun. Nah, ini hukum khairan. Kemudian dihukum dunia kita-kita yang menekuni ilmi. Dan wajib ngomongin. Rasulullah SAW itu gak gawe percontohan irasionalnya sirit. Bahwa sirit itu tidak ilmiah. Nah, ngetikan itu. Soalnya itu hafal. Maksudnya tak hafal. Kue itu kuku budak. Dulu contohnya budak. Misalnya saya beli bid. Atau beli tanah luar. Uangnya ya, uang saya. Kemudian tak apa-apa. Coba disini kelola. Atau tanah ini kelola. Setelah kamu kelola, ada hasilnya kamu kasihkan selain saya. Kamu punya budak, kata Rasulullah SAW. Kamu punya budak. Kamu beli min kholisi mali. Min dahabin awari. Terus setelah budak ini kerja, hasilnya dikasihkan orang lain. Dawe Nabi, ayukum sarrohu ayyaku na'abduhu kabali. Ya misalnya kamu punya uang satu miliar. Uang satu miliar ini kamu kelola. Bareng dikelola, laban ini dikakno bakar. Tara, tara. Ya sama, kata Allah. Aku pengiranan tinggai kue. Bareng waya ke nyembah. Nyembah liani aku. Uang tekem. Uang tekem itu. Uang tekem itu. Nah, ikhlas juga bisa dipaksa lewat kekuatan ilmiah seperti ini. Ikhlas juga bisa dipaksa. Jadi misalnya, Uang tekem itu bumi kok nyembah sampai siang ranggawe. Nah, aneh. Misalnya kayak ini budakmu ini. Terus pamit sama kami. Ngurang melihat ini budak, Bapak pamitin. Ya budak kan. Dunyok kan. Malah ini. Dunyok kayak pengiran. Barang orang lebih seperti. Amit. Ya ngurang melihat ini budak, Bapak pamitin. Cora Fatul Bari. Ikhlas ya ngurang aku rasa ruwet-ruwet. Clear ya? Nah, soal aku apa daftar wali. Ya ikhlas yang dilimitkan itu monggol. Bener bangun apa? Nggak cita ambil aku. Bukar. Aku bakasannya wali. Laki rawali kok melok? Melok. 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 mengatakan yang berhenti untuk mengatakan olehai mengatakan kembali dikatakan dengan mengatakan yang mengatakan kita mengatakan kembali yang memprihatikan hal ini dan ini peringatan bagi kuali jenis nabi itu di gojelok pengeran tapi tujuannya itu menyenyak orang jangan-jangan untuk imanku bayar makanya kita berjawab harus semurah-murahnya karena ketika orang gak mau baik karena mahal jangan-jangan mereka ragam imanku bayaran ada beberapa tafsir maknanya ada kafe kan ajaran disini itu kan imam sayuti dikenti ujrah karena itu lebih gampang jangan-jangan mereka gak gelem iman ini berguna iman buat tarik iuran mulanya mau iman bentuknya tetap pertanyaan kalau masalahnya itu yang salah sebenarnya ubah iya kan karena gak maunya iman karena ada tarian melalui dawe bahamun itu pengeran nak geta arifura kayak mantek nak mantek kan jamek maknek mutarit munakis nak pengeran udah yakau mit tabiul mursali mit tabiul malayas alukum ajro jadi ukuran wang ngapik be orahim yas alukum ajro bela yas alukum ajro ini kita, nah tafsir itu masih bentuk pertanyaan ini kita tafsir tajil ya kan orang-orang juga kayak kitabnya, ini kitabnya semuanya tapi dikutuk api ya lah ya tapi ya keramati hilang mau surat apa ini? menurut ya? kalau setuju model imam kalabi kalau nafsir ini langsung istigham itu dibuang ya karena untuk memastikan Rasulullah itu gak pernah sualun ujroh woy ajroh diganti ujroh ya? karena di tafsir menurut memang ajroh diganti ujroh kalau wajah ya amtas aluhum ajroh terus fahum maknahu anta latas aluhum ujrotan alal islam fatas ulu alaihim fala ujrolahum fitarkihim al islam muhammad kamu tuh gak pernah minta upah untuk orang masuk islam maka mereka gak punya alasan kalau gak mau islam orang ada upah aja orang ada tarian kok orang ada orang seneng kue rasidu yang ada tarian salahnya ya tadi terima kasih ini gak foto-foto ini gak fikir benona seksinya apa? amtas aluhum maknahu anta latas aluhum ujrotan alal islami fatas qula alaihim fala udrolahum fitarkihim al islamah maknahu anta latas aluhum ujrotan aluhum ujrotan alal islami tinggal dikakal alislami inggal dikakal alislami inggal dikakal alislami inggal dikakal alislami ini aku kalau wajah ya ini bencaman ngerti ya aku ngaksin aku tenangan ngajiku itu tenangan ini yang di taftir munir tengkitab lu halaman 396 ini saya masih di ayat amtas aluhum ujrotan apakah engkau muhammad pernah punya pungutan duniawi sehingga mereka kalau mau islam takut kena pungutan nah terus ini kalau di taftir toh bari ini kira banyak ini taftir toh bari atas aluhia muhammad ha'ula ilmusrikin billah ala ma'ate ta'um bih minan nasihah satu ruseh min al ha'kih tawaban wajaza'an fahumi mahrum muskolun yakni mahrum tak cari di kamus di munjid atau beberapa kamus mahrum itu tebusan yang harus dibayang jadi kalau mau islam pikirannya itu mbaharik ibram dari sekian tafsir kalau paling cocok karena istighamnya langsung dibuang istighamnya dibuang terus Muhammad kamu tidak pernah minta upah untuk orang masuk ke Islam sehingga kalau tidak mau Islam tidak ada alasan istighamnya ini termasuk tafsir kawai Imam Syuti sering pakai tafsir macam lah ya kita bewis jualan macam katam tenang ya kondang katam paham ada yang terang ada yang paham terus amain dahumul huyibu ada yang bisa mengatakan alhu huyibu tibarang huyibu alhu huyibu tibarang huyibu alhu huyibu tibarang huyibu mahu huyibu tibarang huyibu mahu huyibu berkata-kata ketentuan pengiran yang berkata-kata 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 Muhammad kamu tidak ada di nabi nabi kok mutung nabi kok minggat berminggat ribet jadi berkata-kata berkata-kata mengatakan undang-undang nabi yunus bahwa nabi yunus berkata-kata di dunia suara berkata-kata berkata-kata nabi yunus mengatakan rahmat bangun lagu lalu berkata-kin nabi yunus berkata-kata 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 nabi yunus berkata-kata datang berkata-kata dan itu berkahnya Taksih, berkahnya ini hanya bayar India ter chefs bilang itu mengerti dengan peninggalan itu kebar yang dulu jadi yang tadi dikatakan oleh Pemiriaan itu karena kebunya lain itu terjadi itu Anda untuk aprender dengan Mohn Success mike dan dan ini ujung Keselamatan jadi kalau banyak versi itu itu CHRO Baptist sangat kuat patriot itu kekuatan lain itu di uangnya itu terserah sadar jadi ini dimaksud mengharap kena penyakit apa ada kelompok tertempu yang ditirakat terus meripat, yang dulik yang tajem jadi itu sebagian takdir itu di kekuatan sebagian takdir sebagian yang lain ya enggak pokoknya semua kebenaran dilawan dengan pisingan mata sebagian takdir sebagian takdir sebagian takdir apa itu? apa itu? oh iya saya orang itu apa itu? apa itu? yang orang ini itu ya apa itu? apa itu? nasibnya orang nguntung ya begini ini ini pulau kan pulau kan pulau kan pulau kan ini kemudian formalitas ngantur ngantur nah adis bukhori sukses bukhori itu kan diakhiri dengan kalimatan dan ini ini kan Nabi Yunus ketika selamat, alasannya pengirahan jadi gara-gara tasbah menjadi Alhamdulillah nah terus problemnya gini ya Mustafa itu kan problemnya ada dawa kalau nanti takut di alim alam kena apa orang jawa kok gak diadar ilah ilah ilwah kan mau ditalkan Allah tapi kita mau ini loh malah ilaha terus dadah itu repot la ilaha terus dadah kan malah Ateis daripada rawan dadah Ateis kan gak masalah gak diakibat ini kisah nyata ya kalau itu orang biaya anaknya mati Jumat kalau mati Jumat itu nangis perkara ini yang ingin mati Fadilai mati Jumat kalau mati Jumat itu jadi kalau bosan sering ketukannya saya menghentikan Fadilai kebutuhan Jumat itu apa Fadil Nabi itu saya menghentikan kebutuhan Senin kalau begitu saya akan menjadi Fadilai kalau saya menikmati kalau mereka menikmati anak Fadilai Jumat itu saya ingin ketukannya wah sayang kan malah panjang malah panjang terus menghukumi tidak akan saya ingin ketukannya wah sayang malah tidak pernah saya ingin ketukannya anak Fadilai kebutuhan Jumat ini perkara ini kalau mereka bertemu Jumat nah ini sarah ini bagus banget kan dilihat maka anak asli ini cara asli yang tergawain kula nih yang cara bukhori pasoro maka jadi apa atas dihutas ini asli yang tergawain kula muat bianu nekani letak kita diatami wa jilinkan sempurna-sempurna jawa akadilan kuku kukuh-kuku ilaqa pasti maka kita temin dalam hadis tambiun tingilingnya ala anal murad dihadisi maka anak asli dua ayakuna akhiru kalami maya dulu ala tawqid biayi ibaratin kana la ayakuna akhiru kalami la ilahilwa biayni lian al mar'iyah fiyad al bab al ma'ani lal alfas jadi misalnya punya Allah-Allah suhanallah ya suhanallah ya suhanallah akbar ya suhanallah suhanallah waduh aduh utang-utang suhanallah 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 artinya fleksibel semeni Allah ya mohonku semeni Allah ya mohonku semeni Allah ya semeni semeni Allah ya semeni Allah ya alat Tauhid semeni Allah kan sampai mati ini lho, kalau itu keyapian iya semeni mati bebas semeni Allah ya oleh Allah Akbar ya oleh semeni ya dulu alat Tauhid lu ini buatan kewenkul ayo, watak, watak ini benar-benar sekeliling bismillahirrahmanirrahim fashara tasbihu muatiyam nittauhidi biatami wajian wa agatihi fafitan bihun ala annal murata bihadithi mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah huwa an yakuna akhiru kalamihi ma yatulu anattauhidi biayi ibaratin kana la an yakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah hu fi aynhu li anna al mar'iya fi hadha albabi al-ma'ani lal alfadhu wa yu'ayitu fil jumlati anna akhiru kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-ma'lum kan kana gaira hadhil kalimah wa huwa qawlu al-rafiq al-a'la lakin likaunihi min tamarati kamali tawhidi kana dalan anattauhidi biatami wajhin wa agatihi fafihadhal khotmin mubaraki tafa'ulun bil khotmin liman ya'tani biadhal kitabi anattauhidi insya'allahu ta'ala allahu marzuqna dhalika mal ahya la ilaha illallah si keluar terang misalnya nabi muji-muji kapundut iblil biambak kapundut nabi ngentikan mangkana asuruk kalamilai lalwa tapi nabi biambak ngentikan Allahumma ar-rafik so maknanya ar-rafik itu teman dekat al-ala sengguhu jadi merasa begitu dekatnya sama Allah sehingga nimbali Allah itu ar-rafik dan itu adalah sama rotut paling enak ya ambil Allah kan pas itu Sayyidah Aisyah kan ngentikan aku itu makhluk kok dibanding pengiran mesti nabi milih pengiran milih pengiran nabi rangredak jakna pengiran tapi allahu ma ar-rafikul Allah sehingga di kitab-kitab sadat itu kan kinta kolah ilah rohikil Allah karena nabi kalimat yang dibaca itu ar-rafikul Allah selamat menikmati selamat menikmati